Lembah nirmala jilid 37. Kim Tisya sengaja menghentikan kata-katanya dan tersenyum, kemudian pelan-pelan maju dua langkah ke depan. Sekilas perasaan heran memancar di balik wajah si pedang besi setelah mendengar perkataan itu, buru-buru tanyanya, cuma kenapa sikap Kim Tisya kelihatan amat tenang, dengan sikap yang luar biasa ia berkata, cuma sayang saatnya tidak cocok sehingga susah untuk memenuhi pengharapanmu, apa maksud perkataanmu itu tanya si pedang besi tertegun. Sekalipun ia dapat menangkap maksud yang tak beres di balik perkataan tersebut, namun untuk sesaat ia tak tahu apa yang dimaksudkan orang itu. Dengan senyuman dikulum kembali Kim Tisya berkata, seharusnya kau tahu, seorang perempuan belum tentu bisa melenyapkan semangat jantan seorang lelaki. Dalam keadaan dan situasi seperti apapun, seseorang perlu mempertahankan harga dirinya yang tak ternilai. Hei pedang besi, haruskah kau sayangkan bahwa aku Kim Tisya bisa tenar karena kebenaran dan kesetian kawanku si pedang besi menjerit tertahan, agaknya ia sudah mulai memahami arti sesungguhnya dari pemuda tersebut. Tapi sayang, segala sesuatunya telah terlambat. Dalam waktu singkat, Kim Tisya yang tenang dan termenung sudah kehilangan seluruh senyumannya disusul kemudian terlihat bayangan pukulan menyambar dan menari di depan mata. Jeritan ngeri yang memilukan hati pun bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu si pedang besi sudah terkapar tewas dengan tujuh lubang inderanya mengucurkan darah segar. Rupanya Kim Tisya telah mempergunakan dua jurus angin mencabut pohon syong dan kejujuran mengalahkan batu emas untuk menggempur jalan darah KHI Hei Hyat dan Ki Bun Hyat di dada lawan segulung tenaga pukulan yang sangat kuat dan maha dasyat segera menggempur dadanya serta menghancurkan isi perutnya. Bayangkan saja, dalam keadaan begini bagaimana mungkin lawannya bisa tetap melanjutkan hidup? Perubahan yang sama sekali tak terduga itu seketika menggemparkan kawanan jago pedang lainnya, serentak mereka membentak gusar sambil meloloskan pedang masing-masing. Bagaikan orang kalap mereka menerjang dan menyerang secara membabi buta. Hanya pedang emas seorang tetap berdiri tak bergerak di posisi semula, yang lebih aneh lagi di saat orang lain menyerang musuh secara membabi buta dengan semangat yang berkobar-kobar, maka ia sendiri justru membungkukan badan sambil merintih kesakitan. Mungkinkah pemimpin dari sembilan pedang dunia persilatan ini telah kehilangan tenaga dalamnya akibat termakan oleh pukulan Kim Tisya? Bukan, bukan demikian keadaannya. Saat ini ia sedang menderita siksaan pertarungan antara langit dan manusia yang merupakan kunci penting bagi seseorang yang belajar ilmu silat, seringkali keadaan demikian timbul dalam situasi yang tak terduga. Apabila seng penderita berhasil mengatasi keadaan tersebut maka biasanya tenaga dalam yang diperoleh akan mendapatkan kemajuan pesat. Tapi bila gagal semua hasil latihannya selama puluhan tahun akan gagal. Apalagi jika Kera mengatasinya tak sempurna, salah-salah akan menderita siksaan jalan api menuju neraka yang mengakibatkan kelumpuhan total. Kebetulan sekali si pedang emas mengalami keadaan tersebut dalam situasi demikian seketika itu juga rasa kaget, risau dan gembira bercampur adui di dalam dadanya. Maka dia pun menghentikan semua gerak-geriknya, dengan tenang ia berusaha mengatasi masa sulit tersebut. Ia sadar, apabila berhasil mengatasi keadaan tersebut maka tenaga dalamnya akan peroleh kemajuan yang amat pesat, tapi bila gagal. Tenaga dalamnya akan penuh dan keempat anggota badannya menderita cacat total. Sementara itu, si pemuda tampan tersebut telah memahami maksud hati Kim Tisya ia sangat berterima kasih atas kebesaran jiwa pemuda itu. Dengan langkah lebar dia mau beberapa tindak ke depan dan menghadang di depan si pedang tanah. Kemudian katanya dengan suara dalam, kami orang-orang dari Tiang Pek San cukup jelas memberdakan mana budi dan mana dendam. Kim Taih Lap telah bersikap ksatria dengan menyelamatkan kami dari bahaya, dia merupakan cuan penolong pihak kami. Maka aku hendak peringatkan kepada kalian, jika kalian masih melakukan tindakan yang tak menguntungkan sekalipun berhasil hari ini, di kemudian hari pihak Tiang Pek San tetapi akan mencarinya sampai dapat, saat ini, kecuali si pedang emas, pedang kayu, pedang tanah dan pedang air yang masih berdiri tegak. Si pedang tembagia dan pedang bintang telah dibunuh Dewi Nirmala, si pedang besi dan pedang api tewas oleh pukulan taigoan singkang milik Kim Taih Sia. Si pedang perak pun terluka parah dalam keadaan sekarat, boleh dikata sembilan pedang dunia persilatan telah mengalami nasib yang sangat tragis. Dengan pancaran sinar benci dan dendam si pedang kayu, pedang tanah dan pedang air mengawasi Kim Taih Sia tanpa berkedip semua penderitaan dan dendam mereka melampiaskan pada Kim Taih Sia seorang. Itulah sebabnya perkataan dari pemuda tampan itu sama sekali tak digubris, tak heran pemuda itu menjadi berkerut kening dan merasa amat gusar. Dalam pada itu Kim Taih Sia telah meningkatkan kewaspadaannya setelah menyaksikan sikap ketiga orang musuhnya, ia berpikir, jangan-jangan mereka berniat mengajakku beradu jiwa mendadak tampak si pedang kayu gi cheng yung menghantam tubuh putri Kim Huan hingga jatuh terjerembap ke atas tanah, jalan darah sinona yang tertotok membuat gadis tersebut tak mampu berteriak, kontan saja seluruh badannya kotor oleh debu. Pemuda tampan mementak keras sambil menerjang ke depan, tapi gerakan itu segera dihadang oleh pedang emas yang menerobos maju dari samping sambil melepaskan sebuah pukulan tak terlukiskan rasa kaget si pemuda tampan itu, dia tak mengira dalam waktu yang begini singkat tenaga dalam si pedang emas telah peroleh kemajuan yang amat pesat. Ia pernah bertarung melawan si pedang perak atas dasar kepandayan silat dari si pedang perak sebagai orang kedua dalam urutan sembilan pedang, ia berpendapat ilmu silatnya tidak selisih jauh bila dibandingkan pedang emas. Tapi setelah si pedang emas turun tangan sekarang, di mana dalam sebuah gempuran yang amat sederhana ternyata mampu menjebolkan hawa hikang pelindung badannya ia menjadi tercengang, kaget dan tak habis mengerti, tergopoh-gopoh tubuhnya melompat mundur ke belakang. Si pedang emas mendengus dingin, dengan sorot metu berkilat tajam ia berseru, sute sekalian, jaga perempuan itu baik-baik. Biar aku yang menghadapi dua orang bocah keparat yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi ini, Toa Suheng, kau tidak apa-apa bukan seru si pedang tanah sangat gembira. Baru sekarang ia berani mengemukakan rahasia Toa Suhengnya, sebab tadi ia takut musuh mengetahui keadaan yang sebenarnya hingga membunuh atau mencelakai Toa Suhengnya itu. Dan kini setelah menyaksikan gerak-geriknya cekatan dan penuh disertai tenaga dalam yang sempurna ia tahu Toa Suhengnya telah memperoleh kembali kekuatan badannya. Aku tidak apa-apa sahup pedang emas. Sambil berkata ia menerjang maju ke depan bagaikan sukna gentayangan belum sempat Kim Tisya mengambil sikap untuk menghadapi situasi tersebut, tahu-tahu telapak tangannya telah menepuk di atas bahunya. Tak terlukiskan rasa terkejut Kim Tisya menghadapi kejadian ini, tubuhnya mencelak sejauh satu kaki lebih oleh serangan tadi. Sebaliknya pedang emas tidak melanjutkan serangannya ketika serangan yang pertama tadi berhasil mengejar lawannya. Agaknya ia sudah menganggap Kim Tisya pasti akan tewas di tangannya saja, tampak ia mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Gelak tertawa yang keras dan nyaring bergema memenuhi seluruh angkasa, begitu keras dan tajamnya sehingga terasa menusuk pandangan diam-diam. Kim Tisya merasa amat terkejut oleh kepesatan yang dicapai musuh dalam tenaga dalamnya, ia tak mengira kekuatan musuhnya bisa berlipat kali lebih hebat hanya di dalam waktu singkat. Namun ia tak rela mengaku kalah dengan begitu saja, sambil mempersiapkan tenaga taigoan singkangnya, ia berseru kembali, kau jangan keburu merasa gembira, coba rasain dulu sebuah pukulanku ini telapak tangannya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah bacokan kilat yang di dalamnya mengandung perubahan jurus kecerdikan menguasai seluruh langit yang amat hebat. Tampak bayangan pukulan yang menyilaukan mata memancarkan keempat penjuru, dalam waktu singkat bagaikan mematikan di sisi kiri tubuh pedang emas sudah terkurung di balik bayangan serangannya. HMM, nasibmu sudah hampir berakhir. Apa gunanya membuang tenaga dengan percuma jengek si pedang emas dingin? Sementara berbicara, telapak tangannya sama sekali tidak menganggur, tidak sampai serangan musuh mencapai sasaran, dia telah melancarkan sebuah babatan kilat ke depan. Serangan tersebut mengandung kekuatan yang luar biasa, itulah sebabnya sebelum jurus serangan dari Kim Tisya berhasil menyentuh ujung baju lawan, lengannya sudah kena digetarkan oleh kekuatannya yang mahadasyat hingga terasa linu, kaku dan mundur sempoyongan menyaksikan hal ini. Ini diam-diam Kim Tisya bergidik, segera pikirnya, tak usah dicoba lagi, jelas tenaga dalam yang diperoleh si pedang emas telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. A-a-a-ai, kalau begitu aku telah sia-sia membuang tenaga, dalam pada itu, si pedang air, pedang tanah dan pedang kayu telah menatap sekejap ke wajah pemuda tampan itu dengan sorot met marah dan dendam. Kematian dari si pedang besi dan api serta lukanya si pedang perak membuat perasaan dendam mereka berkobar-kobar. Tiba-tiba mereka membentak keras, kami tak ambil terduli siapakah kau, pokoknya hari ini kalau ada kau tak ada kami, hampir pada saat yang bersamaan mereka berpekek nyaring, suara pekekannya tinggi melengking dan menusuk pendengaran. Dalam waktu singkat tampaklah ketiga orang itu sudah duduk bersila di atas tanah. Sementara asap putih yang tipis menyembur keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Kim Tisia yang bermata tajam menjadi sangat terkejut setelah melihat keadaan mereka yang mengerikan hati itu, teriaknya cepat-cepat, lekas mundur. Mereka telah menggunakan tenaga dalam ciang cengkahi cepat-cepat. Pemuda tampan itu mundur tiga langkah, tapi secara tiba-tiba seperti teringat akan sesuatu. Dia balik kembali ke posisinya semula, paras mukanya yang putih nampak berubah menjadi buas dan bengis. Pikirnya kemudian, bila aku tak berhasil menyelamatkan nona itu, jelas Hye Jin yang akan meninggalkan aku demi dia, aku harus berjuang dengan sepenuh tenaga. Aku percaya seandainya terjadi sesuatu musibah atas diriku. Dia pasti akan sangat terharu dan berterima kasih kepadaku. Sementara dia berpikir, si pedang kayu dengan sorot matanya yang tajam seperti elang telah berbisik kepada rekannya, aku akan menyerang dari kanan Suheng dari kiri dan Sute dari belakang. Bersamaan dengan ucapan itu, ketiga orang tersebut mulai melancarkan serangan dengan sekuat tenaga. Tampak tiga sosok bayangan manusia berkelebat ke depan laksana sambaran petir, mereka langsung menerjang pemuda tampan itu sementara desingan angin pukulan yang menderu-deru terdengar amat memekikan telinga. Dalam waktu singkat terdengar si pedang kayu menjerit ngeri sambil mundur dengan sempoyongan sebaliknya pemuda tampan itu pun mendengus tertahan sambil mundur dengan sempoyongan ke kanan kim tisia yang berada tak jauh dari situ mendengar pemuda tampan tersebut bergumam dengan nafas memburu, ihm, bukan perbuatan lelaki gagah, men bokong secara licik, ditinjau dari kata main bokong jelas bisa disimpulkan bahwa kecuali mereka yang hadir dalam arena, di sekitar situ masih terdapat pula jago-jago lihai lainnya yang sengaja bersembunyi di sana. Sebagai seorang pemuda yang cukup teliti kim tisia segera menyadari apa yang terjadi, sambil menarik muka teriaknya kepada si pedang emas, cepatkah suruh para begundalmu unjukkan diri, mari kita bertarung secara terang-terangan jangan bertindak macam manusia pengecut saja, waktu itu, si pedang emas sudah bersiap-siap melancarkan serangan, ia segera menggunakan niatnya setelah mendengar perkataan dari kim tisia, diawasinya pemuda itu agak termangu, ia tak mengerti apa yang dimaksudkan kim tisia sendiri pun tidak sempat berpikir panjang, ia segera membalikan badan menerjang ke arah pemuda tampan. Berkilai sepasang metisi pedang tanah tiba-tiba dia mengangkat tangannya melancarkan serangan pedang air tidak ambil gelam, dia melancarkan bacokan pula dari arah samping. Kim tisia sama sekali tak gugup kendati pun harus menghadapi gempuran dari muka maupun belakang, ia membentak keras sambil mengangkat tinggi sepasang telapak tangannya, lalu melepaskan pukulan dengan jurus mati hidup di tangan nasib dan kepercayaan menguasai seluruh jagad. Kalau jurus yang pertama memiliki perubahan gerakan yang luar biasa, maka jurus kedua mengutamakan kekuatan yang keras dan dasyat. Dua jurus serangan yang dilancarkan secara beruntun memaksasi pedang tanah dan pedang air terdorong mundur sejauh berapa kaki dari posisinya semula. Pedang air menrengus dingin, kabut putih yang tebal menyelimuti seluruh badannya dan tidak buyar walau terhembus angin kini tubuhnya kokoh bagaikan batu karang, jauh berbeda dengan kelincahan semula. Setiap kali melancarkan serangan pasti disertai dengan desingan angin tajam yang memekikan telinga. Waktu itu tangan Kim Tisya telah menyambar pinggang pemuda tampan itu dan berniat menahan tubuhnya yang sempoyongan, namun karena serangan dari pedang air sudah keburu menyambar tiba, terpaksa ia harus menghimpun segenap kekuatan tubuhnya dan tanpa berpaling menyongsong datangnya ancaman tersebut. Belah aam, dalam bentrokan kali ini Kim Tisya tidak lebih menguntungkan lagi posisinya, ia termakan oleh getaran tenaga pukulan si pedang air yang mahadasyat sehingga terdorong maju ke depan tak kalah jidatnya menyentuh di atas wajah pemuda tampan tadi, tiba-tiba saja ia merasakan wajah orang itu dingin seperti es. Kenyataan ini sangat mengejutkan hatinya, begitu kagetnya sehingga luka sendiri pun sama sekali tak digubris lagi. Di bawah sinar rembulan, tampak paras muka pemuda tampan itu pucat pias bagaikan mayat, sepasang matanya terkejam rapat napasnya lemah dan keadaannya berada dalam keadaan tak sadar. Dengan cepat Kim Tisya berhasil menemukan sebatang jarum hitam yang menancap di atas bahunya, jarum itu lembut bagaikan rambut dan susah ditemukan bila ditinjau dari luka yang diderita seng pemuda tampan tersebut tanpa sebab yang jelas, bisa disimpulkan racun yang dipoleskan di ujung arum itulah sebagai penyebabnya, tapi dari mana datangnya jarum beracun itu? Kim Tisya berusaha memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang ditemukan pemuda itu sadar, keadaan dari pemuda tampan ini sangat kritis dan berbahaya. Jiwanya berada di ujung tanduk namun situasi yang begitu gawat membuatnya tak berkesempatan untuk memberi pertolongan lagi pula dia pun tidak mengerti ilmu pertabiban hingga sekalipun ada kesempatan pun ia tak tahu apa yang mesti diperbuat. Untuk sesaat Kim Tisya berdiri tertegung dengan pikiran bingung dan kalut. Saat itulah si pedang tanah mengayunkan pedangnya melepaskan sebuah bacokan maut. Dalam keadaan bingung dan bercabang pikirannya, nyaris Kim Tisya termakan oleh bacokan tersebut. Dalam benci dan dendamnya ia segera menghimpun ilmu Ciat Khaimikinya untuk mementalkan pedang di tangan pedang tanah. Dengan kemampuan si pedang tanah, bagaimana mungkin ia sanggup menahan gempuran dasyat itu? Tubuhnya seketika terdorong mundur dengan sempoyongan mendadak kesempatan yang sangat baik ini Terburu-buru ia membopong pemuda tampan itu serta membaringkannya di atas rumput Setelah itu ia baru membalikan badan menerjang ke arah pedang air Dalam pada itu si pedang air sudah kehabisan tenaga karena pertarungan yang baru berlangsung Belum sempat angin serangannya menghantam tubuhnya, ia sudah jatuh terduduk di atas tanah dengan lemas Angin pukulan yang maha dasyat segera meluncur ke depan dan siap menghajar mampus si pedang air Di saat yang kritis itulah si pedang emas berhasil menyusul tiba ia segera melepaskan sebuah pukulan untuk membendung ancaman tersebut Tenaga dalam yang dimiliki si pedang emas saat ini betul-betul hebat dan luar biasa Pukulannya seketika memaksa tawanannya terdesak keluar dari dalam hutan diam-diam Kim Tisha menggertak giginya kencang-kencang Walaupun pertarungan yang berlangsung cukup lama sempat menguras tenaganya Namun serangan dari si pedang emas yang kuat dan hebat justru memberikan kekuatan pula baginya untuk mempertahankan diri lebih jauh Sambil bertarung ia mulai memikirkan tempat persembunyian gadis cantik berbaju putih itu Sebab dia pun mengerti dengan robohnya pemuda tampan ini berarti pula gadis tersebut kehilangan pegangannya Sebagai jago kawakan yang berpengalaman dengan cepat pedang emas berhasil melihat ia bersiap-siap mengerahkan segenap kekuatan ceng yang hikangnya untuk melenyapkan pemuda tersebut Mendadak Dari balik hutan bergema datang suara langkah kaki manusia yang segera memotong jalan pemikirannya yang licik dan keji Ketika berpaling, tampaklah serombongan jago persilatan bermunculan dari balik hutan dan berjalan menghampirinya dengan langkah lebar Yang mula-mula terlihat adalah empat orang kakek berjenggot pendek bermata tajam dan berwajah sangat dikenal Seperti pernah bersuah di suatu tempat tapi lupa siapa namanya Ia mencoba untuk mengingat-ingat siapa gerangan keempat orang tersebut ketika seorang kakek di antara keempat orang tersebut telah berseru dengan lantang Selamat bersuah sembilan orang gagah dari dunia persilatan si pedang emas segera teringat kembali akan asal usul orang-orang itu Dengan cepat dia menyahut, selamat berjumpa, panglima andalan dari perkut sinkun, nada suaranya dingin dan hambar, sudah jelas ia memandang rendah orang-orang tersebut Di belakang keempat orang kakek itu berdiri serombongan jago persilatan yang terdiri dari puluhan orang lebih Mereka mempunyai perawakan tubuh yang tidak merata namun memiliki pancaran sinar matu yang tajam dan tenaga yang hebat Dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa kawanan manusia tersebut bukan manusia sembarangan Kim Tisha segera berpikir, jelaslah sudah, si Kongcu berwajah tampan itu terluka oleh bokongan mereka karena ingin mengetahui duduknya persoalan yang pasti Dia pun segera membentak, hei apa sebabnya kalian melukai sobatku tanpa sebab? Sebetulnya apa maksud tujuan kalian yang sebenarnya? Ayo cepat utarakan keempat orang itu menjengek dingin HMM, besar amat bacotmu, tapi sayang kami tidak mengenal siapa anda Apakah kau pun terhitung seorang jagoan hebat dari dunia persilatan dengan ucapan mana? Jelas ia hendak menerangkan bahwa semua orang berbakat dan orang ternama dalam dunia persilatan dikenal semua olehnya Sedangkan Kim Tisha yang dinilai berkata besar, dalam kenyataan cuma seorang manusia yang sama sekali tak ternama Sebagai pemuda yang pintar tentu saja Kim Tisha dapat menangkap sindiran tajam di balik perkataan tersebut Ia tak senang hati serunya kemudian sambil mendengus Ya betul, memang setiap orang bisa berkelana di dalam dunia persilatan Apakah aku ini seorang enghiong atau bukan? Sekaranglah ku minta kepada Chiang Yei berempat untuk membuktikan sendiri Dengan perkataan tersebut dia artikan Bila keempat orang tersebut tidak puas, maka mereka dipersilahkan untuk mengerahkan segenat kemampuan yang dimiliki untuk mencoba Si pedang emas menyela secara tiba-tiba dengan suara dingin Won Tiong supah empat macam kumbang dari luar perbatasan cuma bisa berkelana di wilayahnya sendiri Bila ingin turun gunung dan berkelana, HMMM, masih ketinggalan jauh Rupanya dia merasa amat gelesar ketika melihat keempat orang tersebut dengan sorot metah yang sinis Dan pandangan yang menghina sedang mengawasi keadaan si pedang besi, pedang api, pedang perak dan pedang air Yang tergeletak di tanah dalam keadaan memilukan itu tanpa berkedip Ia sadar mereka sedang mengolok-olok dirinya dengan perkataan tersebut Saking mendongkolnya maka dia pun mengeluarkan kata-kata pedas itu untuk menyindir keempat orang tersebut Won Tiong supah segera tertawa terbahak-bahak mereka tidak menanggapi sindiran si pedang emas Sebaliknya bertanya kepada Kim Tisha, apakah mereka yang tergeletak di tanah adalah hasil karya Anda kali ini Mereka berempat tidak lagi menunjukkan sikap memandang rendah Sebab hanya orang yang berilmu silat tinggi saja yang mampu memporak-porandakan sembilan pedang dari dunia persilatan Hingga dalam keadaan demikian sebagai manusia-manusia licik yang banyak tipu muslihatnya Sudah barang tentu mereka tak ingin menanam bibit permusuhan dengan musuh setangguh ini Dalam kagetnya, tanpa terasa nada pembicaraan pun berubah menjadi lemah lembut dan ramah Tapi sayang sekali Kim Tisha adalah seorang manusia kasar, ia tak bisa menerima penyelesaian tersebut dengan begitu saja Sesudah termenung sebentar, kembali bentaknya, hei, jawab dulu Kalian kah yang telah mencelakai sobatku itu nada tegurnya keras dan tidak sungkan-sungkan Hal ini pun dikarenakan ia selalu berprinsip bila orang lain tidak mengusikku Aku pun tak akan mengganggu orang lain Ia tak ingin diganggu dan diusik orang Sekali orang mencari gara-gara dengannya Maka biarpun dia seorang kaisar pun Ia tetap akan menghadapinya sebagaimana terhadap orang lain Dengan suara pelanwan Tiong Supa menjawab Ya betul, tapi tindakan kami ini bukan dikarenakan sikap permusuhan kami terhadapmu Ketahuilah, sudah berulang kali orang ini memusuhi kami Sikap maupun perbuatannya amat mengemaskan bila tidak diberi pelajaran yang setimpal Ia tentu akan mengira kalau setiap orang dalam dunia persilatan bisa dipermainkan sesuka hatinya Aku tak peduli tukas Kim Tisha Pokoknya dia sudah terluka di tangan kalian Maka kalianlah yang berkewajiban menolongnya Kalau tidak aku Kim Tisha akan membalaskan dendam bagi sahabatku itu Selesai mendengar perkataan tersebut Juwan Tiong Supa segera mendungakan kepalanya dan tertawa keras Haaah, 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 rupanya Anda adalah Kim Tisha Kim Tai Hiap maaf Kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya Tapi kau mesti maklum, orang ini adalah musuh besar kami semua Persoalan ini tiada sangkut pautnya dengan Kim Tai Hiap Karenanya ku minta Kim Tai Hiap suka mengalah agar kami pun bisa mempertanggungjawabkan diri sekembalinya dari sini nanti Sembari berkata, mereka berempat dengan delapan matanya sama-sama mengawasi wajah Kim Tisha tanpa berkedip Agaknya mereka sedang menyelidiki jalan pemikiran pemuda itu Sudah ku katakan sejak tadi, aku tak mau mencampuri urusan pribadi kalian ucap Kim Tisha Tapi dia datang kemari bersamaku, berarti dia adalah rekanku Bila kalian ingin membalas dendam, kesempatan di kemudian hari masih banyak sekali Mengapa kalian justru melakukannya sewaktu berada di hadapanku Kim Tai Hiap Bila ditinjau dari ucapan itu bisa diketahui Kim Tai Hiap tidak mempunyai hubungan yang akrab dengan orang itu Apalah artinya memusuhi kami dengan urusannya? Harap Kim Tai Hiap sudilah untuk memaklumi kesulitan kami Lagi pula sudah lama kami mengagumi nama besar Tai Hiap dan bersedia menjalin tali persahabatan denganmu Kim Tisha segera berpikir, cerewet betul orang ini Rasanya biar berbicara sampai mulu cebol pun belum tentu ada penyelesaian yang baik Lebih baik aku hadapi secara tegas saja, begitu mengambil keputusan, dia pun segera membentak keras Sebetulnya kalian bersedia menuruti perkataanku atau tidak berubah hebat paras muka keempat orang itu Dengan suara dalam mereka segera berseru, maaf, perintah majikan susah ditentang Mendengar itu, kembali berpikir, nyata kalau dugaanku memang benar Ternyata mereka memang tidak berniat menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik Sambil tertawa tergelak ia segera berseru, mengapa tidak kalian ucapkan sedari tadi? Haaah, 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 begini kan lebih enak Setelah berhenti sejenak, terusnya, kita tak usah banyak berbicara lagi Banyak bicara pun hanya membuat kesabaranku habis Mari kita buka kartu saja dengan bicara belak-belakan Kalau hendak bertarung kita segera bertarung Kalau mau damai kita segera damai Maaf, kami tak bias menentukan kehendak sendiri sahut wong yang supa cepat Selesai berkata, mereka berempat segera berdiri menyebarkan diri Sementara puluhan orang jago persilatan yang berada di belakangnya Meraba gagang senjata masing-masing sambil mengawasi pemuda itu tanpa berkedip Situasi bertambah kritis dan nampaknya pertarungan tak bisa dihilangkan lagi Biarpun jumlah musuh lebih banyak namun Kim Tisya tidak gentar ataupun takut Sambil tertawa terbahak-bahak serunya Haaah, 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 bagus sekali Mari kita selesaikan persoalan ini dengan pertarungan pelan-pelan Ia berjalan mendekati Wong Tiang Supa Kemudian berkata lebih jauh, siapa yang akan maju duluan Ataukah, sesungguhnya kami tidak berniat mengikat tali permusuhan dengan Kim Tai Hia Ujar Jua N. Tiong Supa mencoba menerangkan tapi, tak usah menyebut tapi, tapi lagi tukas Kim Tisya cepat Kalau tidak mau bertarung berarti damai, kalau tak mau damai berarti bertarung, bukankah urusan amat sederhana? Aku paling benci dengan mereka yang berpura-pura, baik, baiklah Kalau begitu kita selesaikan persoalan ini dengan pertarungan Begitu selesai berkata, orang yang berdiri di sebelah kiri menerobos maju dengan menyelingap ke belakang Kim Tisya Disusul orang yang berdiri di sebelah kanan menyusup pula ke sisi kanan pemuda itu Mereka berdua mempersiapkan diri dengan menghimpun tenaga dalamnya, jelas pertarungan segera akan berkobar Pada saat itulah mendadak si pedang emas berseru, tunggu sebentar, tunggu sebentar apa yang hendakkah sampaikan Tegu Won Tiong Supa dengan kening berkerut Kim Tisya merupakan musuh besar kami Su Heng T, jadi sepantasnya bila akulah yang menyelesaikan persoalan ini lebih dulu, kuharap kalian tunggu sebentar Bila aku tak mampu membereskan dirinya nanti, kalian baru boleh menggantikan aku, sebab peristiwa ini bukan timbul karena urusan kalian Jadi aku merasa berhak untuk turun tangan lebih dulu, tentu, tentu saja Won Tiong Supa segera tersenyum Sudah lama sekaliku kagumi nama besar Anda tentu seha kami akan menuruti permintaan itu Padahal empat macan kumbang ini pun enggan bermusuhan dengan Kim Tisya Tapi mereka terpaksa harus melayaninya karena didesak oleh keadaan setelah sekarang si pedang emas tawarkan diri untuk menyelamatkan persoalannya lebih dulu dengan Kim Tisya Tentu saja dengan senang hati mereka mengundurkan diri dan membiarkan si pedang emas menyelesaikan persoalan itu lebih duluan Sementara itu Kim Tisya pun sedang berpikir, mereka semua adalah orang-orang yang punya nama serta kedudukan Bagaimanapun jua kau tak boleh kehilangan pamur di hadapan mereka Kalau tidak begitu kabar tersebut tersiar luas Selama hidup jangan harap aku bisa mengangkat kepala kembali Menyadari gawatnya persoalan tersebut Diam-diam ia menghimpun tenaga sakti Tai Goan Sin Kangnya ke dalam lengan Lalu sepasang tangannya direntangkan dan siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan mendadak Tampak sesosok bayangan abu-abu berkelewat-lewat dan meluncur ke tengah arna Begitu cepatnya gerakan tubuh orang tersebut sampai manusia seperti si pedang emas Won Tiong Supa maupun Kim Tisya sekalian merasa amat terperanjat Ketika bayangan abu-abu itu sudah mencapai di atas tanah, terlihatlah jelas bahwa orang itu adalah seorang kakek botak Tak seorang pun yang mengetahui siapa gerangan kakek botak ini Dia mewakili wajah merah segar dan kulit tubuh yang putih bersih Keanehan yang memancar menunjukkan bahwa orang ini memiliki asal-usul yang luar biasa Selain tubuhnya gemuk, kepalanya botak kakek ini pun memiliki perawakan badan yang pendek seperti anak kecil Begitu munculkan diri, dengan sorot matanya yang tajam bagaikan semilu dan dia mengawasi sekejap sekeliling arna Sekali lagi semua orang dibuat terkesiap satu ingatan yang sama pun melintas di dalam benak mereka Dari ketajaman sorot matanya, bisa diketahui bahwa tenaga dalamnya telah mencapai tingkatan yang amat sempurna Di antara sekian orang, si pedang emas lah yang merasa paling malu, ditinjau dari gerak-gerik kakek botak itu Jelas dia adalah seorang angkatan tua dari dunia persilatan namun kenyataannya ia tak berhasil menduga asal-usulnya Satu hal lagi yang membuat semua orang tak habis mengerti adalah apa maksud kedatangan angkatan tua tersebut kemari Padahal biasanya manusia aneh seperti ini paling tak senang mencampuri urusan orang lain Kalau dibilang kedatangannya pun karena tertarik oleh suara pertarungan Hal ini pun tidak mirip sebab semenjak kehadirannya ia selalu sedang mencari orang Padahal dari mereka yang hadir di situ, tak seorang pun yang kenal dengannya Lantas siapa yang sedang ia cari? Terdengar kakek botak itu berseru keras Di mana anakku? Di mana anakku suaranya nyaring dan lantang Tapi begitu ucapan tersebut bergema Kecuali di cekam perasaan heran semua orang pun merasa amat geli hingga hampir saja tertawa Mana ada seorang ayah yang begitu pikun hingga kehilangan anak Sementara itu si kakek telah mendekati Kim Tisya Bertatapan matu dengan sorot matanya yang tajam Tanpa sadar Kim Tisya mundur beberapa langkah ke belakang Tapi entah gerakan tubuh apa yang dipergunakan kakek botak itu Hanya sedikit dia menggerakkan tubuhnya Tahu-tahu kakek itu sudah berada hanya tiga depa di hadapannya Kontan saja Kim Tisya dibuat sangat terkejut Dengan mempergunakan sorot matanya yang keheranan dia mengawasi Kim Tisya sekejap lalu berkata Hei bocah cilik, tampangmu paling polos dan jujur di antara yang hadir Aku tahu kau tentu lebih jujur ketimbang mereka Coba katakan kepada aku, dimanakah anakku sekarang Aku toh tidak mengetahui siapa nama anakmu Bagaimana mungkin aku bisa memberitahukan kepadamu Mendengar jawaban tersebut Tiba-tiba saja si kakek itu mencaci maki kalang kabut Kim Tisya mengira dia sedang dimaki Hatinya menjadi tak senang Tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu Kakek itu teriah bergumam kembali Bocah keparat, benar-benar tak becus Aku suruh kau berkelana mencari nama Tak nyana sudah mengembara sekian lama pun Belum berhasil meraih gelar apapun betul-betul Berbapak hari mau berputera anjing Manusia tak berguna Mendengar hal ini Kim Tisya seketika terbungkam Pikirnya, aneh betul kakek ini Masa putranya yang disuruh berkelana Harus mendapatkan nama besar dalam dunia persilatan Sementara dia masih termenung Sambil menghentakan kakinya ke atas tanah kakek Bocah itu berseru lagi Betul-betul telur berbusuk Tiga bulan sudah lewat Namun belum ku dengar namamu bergema dalam dunia persilatan Sampai untuk mencari jejakmu pun susahnya setengah mati HMMM Padahal aku hanya membutuhkan waktu Tidak sampai sebulan untuk menjadi tenar dalam dunia persilatan Di masa lalu Tak nyana anakku justru tak becus dan tak berguna sama sekali Kim Tisya tak mampu menahan diri lagi Dia segera bertanya Empek tua, siapa sih namamu apa? Kau bertanya duluan kepada ku gember si kakek botak itu Tidak-tidak seharusnya aku yang bertanya dulu kepadamu Kemudian setelah berhenti Kau boleh menyebutkan gelarmu Aku bernama Angbu Im Kim Tisya Termenung sebentar Tapi segera serunya Aneh Kalau menurut penuturan Empek tadi Hanya sebulan turun gunung namamu sudah menjadi tenar Seharusnya nama lociam puai diketahui setiap umat persilatan Mengapa aku belum pernah mendengar nama besarmu itu kontan saja Kakek botak itu mencak-mencak macam anjing kebakaran jenggot Teriaknya lantang Bocah muda ini menunjukkan telingamu congek tuli Banyak kotorannya Siapa bilang orang tak mengenali Angbu Im? HMMM Kau memang telur berbusuk Kim Tisya sangat tak senang hati Dia balas berteriak Lebih baik Empek tidak usah mengibul Ketahuilah setiap jago kenamaan dalam dunia persilatan Boleh dibilang ku ketahui semua Tentang nama besarmu itu HMMM Rasanya kok belum pernah ku dengar Tapi bila kau kurang percaya Coba tanya kepada yang lain Apakah mereka pun pernah mendengar nama Angbu Im Tampaknya kakek botak itu muda naik darah Dalam gemas dan jengkelnya seluruh tubuhnya gemetar keras Dengan sangat berangasan ia cengkeram bahu Kim Tisya Lalu bentaknya keras-keras Hei anak muda Bosan hidup nampaknya HMMM Namaku Angbu Im Boleh kau sebut semaunya Begitu bahunya kena di cengkeram Kim Tisya segera merasakan Keempat anggota badannya gemetar keras Dan sakitnya bukan kepalang Hampir saja dia matanya jatuh berlinang Tapi dasar berwatak kebau Sekalipun kakek botak itu Sudah mengerahkan tenaga yang lebih besar Pun ia sama sekali tidak mengeluh Malah sebaliknya umpatnya keras-keras Maknya, aku tak percaya Kalau namamu tak boleh disebut-sebut IHMMM Angbu Im Angbu Im Secara beruntun ia menyebut nama Kakek botak itu sampai beberapa kali Kakek botak itu semakin mendongkol Cengkeramannya makin kencang Hingga jari jemarinya menancap ke dalam daging Entah siapa yang kemudian tahu akan Asal-usul kakek tersebut Tiba-tiba teriaknya lantang Kim Tisya Kau benar-benar manusia yang tak tahu diri Angcai yang poeta lain adalah ketua tiang peksan Si pukulan sakti tanpa bayangan mendengar nama tersebut Kim Tisya pun segera tersadar kembali Segera teriaknya Cepat lepas tangan Kalau tidak putramu bakal mampus Apa teriak si pukulan sakti tanpa bayangan dengan wajah berubah hebat? Putraku akan mampus Apa maksudmu? Apakah kau telah? Sementara itu Won Tiong Supa pun merasa terperanjat sekali Dengan perasaan tak tenang pikirnya Aduh celaka Jangan-jangan bocah keparat yang tak dikenali Identitasnya itu adalah putra tunggalnya Mereka berempat adalah orang pintar Begitu berpikir mereka pun segera menyadari apa yang terjadi Sadarlah mereka berempat bahwa ancaman bahaya maut telah berada di depan mati Sekarang mereka baru menyesal mengapa tidak menuruti saja nasihat dari Kim Tisya tadi Dalam pada itu Kim Tisya telah berseru lagi Hei kau bersedia melepaskan tangan tidak? Kau harus tahu Aku selamanya bicara satu tetap satu Kali ini Ang Bu Im atau Sip pukulan sakti tanpa bayangan menuruti dan segera melepaskan cengkeramannya Mendapatkan kembali kebebasannya Kim Tisya segera mengatur pernafasan untuk memulihkan kekuatannya Setelah itu baru katanya Bukankah putramu berwajah tampan pukulan sakti tanpa bayangan berdiri di belakangnya Sambil mengawasi pemuda itu lekat-lekat Ia memiliki keyakinan untuk mencegah musuhnya melarikan diri dari lingkungan wilayah seluas 10 kaki Karenanya dia tak khawatir musuh pembunuh putranya mampu meloloskan diri Biarpun sekarang dia merasa gelisah, cemas karena mengkhawatirkan keselamatan putranya Namun dikala Kim Tisya mengatakan putranya tampan Sebagai ayahnya, sedikit banyak timbul juga perasaan gembiranya Ya betul sahutnya cepat-cepat Setiap orang yang pernah bertemu dengannya selalu berkata begitu Berbicara sampai di sini, mendadak ia berpaling ke arah Won Tiong Supa Serta mengawasinya dengan metu yang tajam bagaikan sembilu Kim Tisya agak melengak dan segera berpaling Rupanya Won Tiong Supa beserta puluhan orang jago perselatan Sedang bermaksud ngeloyor pergi dari situ secara diam-diam Mau tak mau timbul juga perasaan kagumnya terhadap ketajaman pendengaran si pukulan sakti Tanpa bayangan sementara itu si kakek botak telah berseru sambil tertawa dingin Kalian masih tersangkut dalam kecurigaanku Apakah ingin ngeloyor dengan begitu saja berbicara sampai di situ lengannya segera diayunkan ke depan Tidak terdengar apapun tapi Won Tiong Supa seperti terhajar panas saja Mereka berteriak keras dan serentak menghentikan langkahnya Terdengar si pukulan sakti tanpa bayangan berkata lagi Jangan mencoba bergerak lagi Siapa berani melanggar perintah Akanku suruh dia mampus terampal yang kubur di sini Kemudian dia berpaling lagi ke arah Kim Tisya dan berseru lebih lanjut Sekarang katakan Dimanakah putraku ia keracunan hebat saat ini Aku rasa saat kematiannya sudah mulai menjelang Tiba kau yang melakukan teriak sik pukulan sakti tanpa bayangan dengan perasaan terkejut Bercampur gusar cepat-cepat Kim Tisya gelengkan kepalanya berulang kali Bukan, kau salah menuduh lantas siapa yang telah meracuni putraku Desak sik pukulan sakti tanpa bayangan dengan gelisah Mendadak sorot matanya yang tajam dialihkan ke wajah Won Tiong Supa beserta para jagonya Kemudian dengan kemarahan yang meluap-luap teriaknya lagi Pasti kalian yang melakukan Kalau tidak mengapa kalian bermaksud melarikan diri tadi IHMMM Tepat sekali Mereka lah yang melakukan perbuatan itu sambung Kim Tisya cepat Pukulan sakti tanpa bayangan Sogra mendongakan kepalanya dan tertawa nyaring Tanyanya lagi Dimana anakku sekarang di tanah berumput Sana pukulan sakti tanpa bayangan berpaling ke arah yang ditunjuk Benar juga di sisi batu besar tergeletak sesosok tubuh manusia Dalam sekilas pandangan saja dia segera mengenali orang itu sebagai putra kesayangannya Tersentuh oleh perasaan sayang orang tua terhadap anaknya Cepat-cepat dia memburu ke depan sambil bergumam Kasihan benar anakku Kasihan benar anakku Sampai di tengah jalan mendadak Dia membalikan badan Seperti teringat akan sesuatu Sebuah pukulan segera dilontarkan ke tubuh Kim Tisya Tentu saja Kim Tisya dibuat keheranan setengah mati oleh perbuatan lawannya Segera pikirnya Apa yang hendak ia perbuat Belum habis singatan tersebut melintas lewat segulung tenaga Pukulan yang lembut telah menghantam jalan darah Kibun Hiatnya Namun pukulan tersebut sama sekali tidak menimbulkan luka dalam isi perutnya Dari sini bisa diketahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki pukulan sakti tanpa bayangan telah mencapai tingkatan bisa dilepaskan dan ditarik sekehendak hatinya Terdengar orang tua itu berkata Terpaksa aku harus menyiksamu sebentar Di saat duduknya persoalan yang telah menjadi jelas nanti Tentu saja aku akan membebaskan dirimu lagi Kemudian sambil menatap sekejap ke arah Won Tiong Supa Dia berseru lagi dengan dengis Kalian jangan mencoba melarikan diri Ketahuilah aku sip pukulan sakti tanpa bayangan sanggup melukai sasaranku dalam jarak sepuluh kaki Siapa berani menentang perintahku Pohon inilah yang menjadi contoh Nampak dia mengayunkan tangannya sebatang pohon yang berada lima kaki di hadapannya telah patah menjadi dua bagian dan tumbang ke atas tanah Serangan tersebut dilakukan amat sederhana dan sama sekali tidak menggunakan tenaga yang besar Namun kenyataannya pohon yang tumbuh lima kaki jauhnya bisa tumbang ke tanah Bisa diketahui sampai dimanakah kehebatan dari ilmu pukulan saktinya Won Tiong Supa berdiri mematung di tempat Kendatipun di hati kecil mereka sangat ingin melarikan diri Namun tak seorang pun bernyali untuk melakukannya Sebab berani menentang perintah sip pukulan sakti tanpa bayangan berarti mencari kematian buat diri sendiri Rasa kaget, ngeri dan putus asa segera menyelimuti perasaan hati mereka semua Si pedang emas pun baru pertama kali ini menyaksikan kehebatan ilmu silat dari ketua tiang peksan dalam terkejut dan tertegumnya Dia mulai berpikir bahwa jagoan berilmu tinggi di dalam dunia persilatan Ternyata banyak sekali jelas ambisinya untuk menguasai dunia persilatan bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk tercapai Yeaa, dengan kemampuanku sekarang, ambisiku tak mudah dicapai Tapi bila aku berhasil Berpikir sampai di situ tiba-tiba ia berpaling ke arah Kim Tisya Dia tahu ilmu Taigoan Sinkang memiliki kehebatan yang luar biasa Bila kepandayan tersebut dilatih dengan bersungguh-sungguh Paling tidak tenaga dalamnya akan mencapai tingkatan yang lebih hebat lagi Ia pun membayangkan bagaimana Kim Tisya yang baru terjun ke dalam dunia persilatan dengan tenaga dalam yang begitu minim Ternyata dengan bantuan ilmu Taigoan Sinkang bisa mencapai tingkatan sedemikian rupa di dalam waktu singkat Seandainya ilmu tersebut dipelajari olehnya, dengan dasar kekuatan yang dimilikinya sekarang Bukankah dalam waktu singkat tenaga dalamnya sudah bisa mencapai ketingkatan yang luas biasa sekali Berpikir sampai di situ, nafsu serakahnya segera berkobar Secara diam-diam ia mulai menggeserkan kakinya mendekati Kim Tisya Saat itu jalan darah Kim Tisya berada dalam keadaan tertotok hingga sekujur badannya tak mampu berkutik Dalam keadaan begini dia hanya bisa mengawasi musuh besarnya mendekati tanpa mampu berbuat apa-apa Akhirnya sambil tejamkan matanya rapat-rapat dia menyumpah di dalam hati Si pukulan sakti tanpa bayangan memang telur busuk Gara-gara ulahnya aku terancam bahaya maut Sementara itu si pedang emas telah mencapai belakang tubuhnya dengan jari tangannya yang tajam Ia mengancam jalan darah yang senghiat yang merupakan jalan darah kematian di tubuh Kim Tisya Dalam keadaan begini, asal dia mengerahkan sedikit tenaga saja, miscaya Kim Tisya akan mati konyol Begitu musuh berhasil dikuasai dengan wajah tak berubah Dia berkata dingin Apa katamu sekarang Kim Tisya mendengus Dia sama sekali tak gentar Dengan wajah sini serunya cepat Ayuh bunuhlah Aku tidak takut tentu saja akan kubunuh dirimu Kau berani membunuh abang seperguruan sendiri Dosamu amat besar dan tak bisa diampuni lagi Kata si pedang emas Tapi kemudian dengan nada yang lebih lembut dia menambahkan Tapi kau masih mempunyai kesempatan untuk melanjutkan hidup Cuma saja tergantung padamu sendiri Apakah bersedia memanfaatkan kesempatan baik ini atau tidak Tanpa membuka matanya Kim Tisya tertawa dingin Omongan setan Kau jangan harap bisa membohongi aku lagi Kau tahu Aku bersungguh hati mengajakmu berunding Tapi kau selalu saja menaruh prasangka jelek kepadaku Ataukah kau benar-benar ingin mampus Dan tak ingin bertemu dengan sanak keluargamu lagi Sialan pikir Kim Tisya cepat Memangnya kau anggap aku masih mempunyai sanak keluarga Biar kau bicara sampai bacotmu sobekpun Jangan harap bisa mengubah jalan pikiranku Namun Tiba-tiba saja ia teringat kembali dengan putri Kim Huan Yang begitu cantik dan romantis Kini di antara mereka berdua sudah terjalin hubungan batin yang sangat terat Bisa diduga kebahagiaan hidup mereka di masa mendatang telah terbentang di depan mata Sementara dia masih terbuai dalam lamunan Si pedang emas telah berkata lagi sambil tertawa dingin Bila kau tak bersedia diajak berunding Terpaksa aku harus menotokmu sampai mampus Berunding bagaimana coba katakan Ujar Kim Tisya tiba-tiba sambil membuka matanya kembali Sederhana sekali Kau cukup dengan wajah yang licik si pedang emas mengeripkan matanya berulang kali Kau cukup menerangkan rahasia ilmu Taigoan Sinkang kepadaku Begitu rahasia tersebut ku dapat Kau pun akan peroleh kembali kebebasanmu Kim Tisya mendengus dingin HMM Lagi-lagi ilmu Taigoan Sinkang Aku sudah tahu kalian memang menaruh ambisi yang besar terhadap kepandayan tersebut Sekali lagi si pedang emas tertawa licik Kalau permintaan yang diajukan sute keempat tadi kelewat banyak sehingga memberi kesan kebangetan Maka aku cuma mengajukan sebuah permintaan saja Aku rasa bila dibandingkan dengan keselamatan jiwamu yang begitu berharga Syarat yang kuajukan terhitung tidak terlalu merugikan dirimu Ketahuilah seorang manusia hanya memiliki selembar nyawa Bila ia sudah mampus maka benda apapun tak mungkin bisa diperoleh Karenanya ku harap pandanganmu bisa terbuka Bila kau masih berpikir wajar Aku percaya keselamatan jiwa sendiri merupakan masalah utama yang terpenting Dengan pandangan menghina memandang sekejap ke arahnya Lalu berkata Kau tak perlu memujuku dengan kata-kata yang manis Aku pun mengerti Bila ilmu sakti tersebut telah ku serahkan kepadamu Berarti kematian aku pun akan tiba Kelicikanmu memang mengegumkan Sayang aku tidak gampang terperangkap oleh tipu musliatmu lagi Pedang emas tertawa dingin Dia segera mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam lengan kontan Saja kim tisya menjerit-jerit bagaikan babi yang disembelih Pandangan matanya menjadi gelap dan tubuhnya bergoncang keras Seakan-akan setiap saat bakal roboh Bagaimana ancam si pedang emas? Apa yang ku perbuat barusan hanya merupakan peringatan Bila kau tetap membandai tindakan yang lebih keji akan segera menyusul datang sambil menggertak gigi Kim tisya menahan derita tersebut Peluh dingin bercucuran membasai seluruh tubuhnya Namun apa yang bisa dan berani diperbuat si pedang emas hanya terbatas sampai di situ saja Sebab ilmu sakti taigian sintangnya sangat berpengaruh besar sekali bagi kehidupannya Ia memang bisa membunuhnya secara mudah Namun akibatnya dia sendiri pun tak akan memperoleh apa-apa Maka dia pun mulai merubah taktik siksaannya Ia berusaha untuk melenyapkan semangatnya Menggunakan penderitaan dan siksaan untuk menghilangkan rasa percayanya terhadap kemampuan guru mereka Semula sip pukulan sakti tanpa bayangan masih belum mengerti apa yang sedang diperbuat kedua orang itu Di saat Kim tisya mulai mencerit kesakitan Dia mulai dan mengerti duduk persoalan yang sebenarnya Kini dia baru sadar bahwa manusia berkerudung itu sesungguhnya adalah musuh besar Kim tisya Dia mulai menyesal, tidak seharusnya dia totok jalan darah kibun hiatnya Sehingga menyebabkan pemuda tersebut terjatuh ke tangan lawan di pihak lain Dia pun merasa gusar sekali Paling tidak tindakannya si manusia berkerudung yang mengerjai tawanannya Dianggap sebagai perbuatan yang tak sopan oleh sebab itu Begitu ia mengetahui kalau putra kesayangannya hanya menderita luka beracun yang umum Dan untuk sementara waktu tidak membahayakan jiwanya Dengan perasaan lega dia pun mengalihkan perhatiannya kepada si pedang emas Tinggalkan dia jauh-jauh, mendengar tidak bentaknya kemudian keras-keras Pedang emas melengus ke arah lain menghindari tatapan matanya yang tajam Lalu menjawab dengan suara dalam dia adalah musuh besarku Aku tak peduli siapakah dia, pokoknya ku bilang lepas Kau harus melepaskannya bagaimanapun Jua si pedang emas merupakan seorang manusia angkuh yang tinggi hati Mendengar kata-kata sekasar itu kontan saja amarahnya berkobar Sambil tertawa dingin dia berseru Betul, si pukulan sakti tanpa bayangan sebagai ketua tiang peksan Memang memiliki kedudukan yang tinggi serta dihormati banyak orang Tapi sayang kau lupa bahwa wilayah ini merupakan wilayah tionggoan Di sini bukan tempat yang sesuai bagimu untuk berlagak sok Mimpi pun si pukulan sakti tanpa bayangan Tidak mengira kalau ada orang berani menentangnya Dengan amarah yang luap segera teriaknya Baik, kau mengatakan aku tak berhak memberi perintah kepadamu Akanku paksa dirimu untuk tunduk di bawah telapak kakiku Selesai berkata dia segera melepaskan pukulan yang tak berwujud maupun suara ke depan Itulah ilmu pukulan sakti tanpa bayangannya Pedang emas mundur setengah langkah ke belakang Setelah memperkokoh kuda-kudanya Dia menghimpun segenap tenaga dan kekuatan yang dimilikinya Dan balas melepaskan sebuah pukulan juga Ketika dua gulung ilmu pukulan yang mahasakti itu saling bertumbukan satu dengan lainnya Tidak terdengar suara benturan maupun letusan yang terjadi Nyata sekali hal tersebut berbeda sekali dengan keadaan yang sesungguhnya Dalam sedetik itulah, para jago yang hadir di arena sama-sama mempunyai pengharapan yang berbeda Kalau Won Tiong Supa sangat berharap kekalahan diderita oleh si pukulan sakti tanpa bayangan menderita kekalahan berarti jiwa mereka terjalin keselamatannya Paling banter mereka hanya akan menjilati pantat si pedang emas Sekalipun harus menjilat pantat satu hal namun bisa peroleh kembali jiwa mereka dalam perhitungan Won Tiong Supa Hal ini dianggap amat sesuai dan tidak rugi sebab bagi pandangan mereka Yang penting adalah keselamatan jiwa saat ini Toh kesempatan untuk membalas dendam masih panjang di kemudian hari Sebaliknya Kim Tisya sangat berharap kemenangan sudah berada di pihak si pukulan sakti tanpa bayangan Sekalipun dia sadar sesaat menjelang afalnya si pedang emas masih berkemampuan untuk membunuhnya Namun dia bukan manusia yang takut mati Paling tidak dia tidak ingin dibunuh dalam keadaan terhina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!